Lo kalau menang, dapet 5 juta mau buat apaan ya? Buat nabung nikah Wih... No, pacarnya udah ada? Hah? Pacarnya udah ada? Udah lah Barang-barang udah dikeluarkan Oke Bismillahirrahmanirrahim Oke, jadi tadi gue dikabarin anak kantor Kalau kita dikirimin epaten weight gain banyak banget di kantor Tapi kita bingung ini susu sebanyak ini mau diapain Nah, akhirnya tadi itu gue nanya ke Instagram Dan banyak tuh dapet saran di Instagram Banyak dapet saran di Instagram untuk diapain di susu ini Dan akhirnya kita memutuskan untuk membuat challenge menaikkan berat badan Nah, kita udah milih 2 orang di kantor ini yang akan jadi peserta challenge Yang pertama adalah Rian Rian Silahkan masuk ke sini, An Sini, sini, sini Dan yang kedua adalah Ucok Sini, Cok Sini, Cok Mereka dipilih karena anak-anak kantor lain sepertinya tidak membutuhkan berat badan tambahan Ada Kiki Kiki sepertinya sangat tidak butuh Laisal harusnya nggak butuh Oh, nggak butuh Laisal ya Yang lain sepertinya tidak butuh Dan mereka berdua yang paling potensial untuk dinaikkan berat badannya Cok, berat badan lu berapa, Cok? Kemarin kita timbang 47 47 47 Tinggi lu berapa? 150 150 47 Bentar, kalau nggak salah itu ya Formula nya gimana? Kurangin 100 Tinggi kurangin 100 147 Berarti harusnya 47 Lu berapa, Cok? 50 47 51 Tinggi lu berapa? 150 Oh, masih kurang 3 kilo Oke, kalau menurut rumus yang itu, dia kurang 3 kilo Lu berapa? Gua kemarin 50 pas 50 pas berat lo? Tingginya itu 100 Berapa ya? 77 Masa sih? Kayaknya Om Fitra lebih tinggi dia Oh, berarti sama Lu sama Om Fitra tingginya Enggak, Enggak, Om Fitra lebih tinggi maksudnya Lu bohong berarti Tapi nanti kita, nanti kita ukur ya Ini kita nanyain ini dulu nih Lu pernah gemet nggak, Cok? Enggak pernah bang Enggak pernah bang Enggak pernah bang Enggak pernah bang Enggak pernah bang, segini-gini aja pandang saya bang Lo paling berat lo berapa? Gua 55 55 Sekarang lo 50 50 Tapi buat naikinnya lagi susah lagi Susah banget, 1 kilo Oke Kalian disitu dulu Cok Ian Siap nggak tapi buat ikut challenge-nya? Siap bang Ini biar kalian makin semangat, gue kasih adih buat yang menang challenge-nya Waduh Bang, gue ikutan Kan gue nambah berat badan kan? Gue ikutan Lo masih mau nambah berat badan nggak? Gue ngincur hadiahnya bang Oke Gue bacain dulu Cara challenge-nya nih Apa tuh bang? Oke ini kita bikin simple aja Teknisnya adalah Gue kasih kalian waktu 1 bulan Yang paling banyak naikin berat badan dalam 1 bulan Dia yang menang Oke Oke Jadi nanti ketika ikut challenge ini Kalian akan gue supply susu Tapi kalian nggak cuma minum susu ini aja Kalian boleh misalnya lo mau Lo mau olahraga kek Lo mau embangin sama apa yang lain Makan segala macem Itu kita berarti Pokoknya hasil akhirnya Nanti kita timbang kalian startnya berapa 1 bulan dari hari ini Kita timbang lagi beratnya berapa Yang beratnya nambah paling banyak dia yang menang Oke Oke Selangat nih gue nih Dan hadiahnya adalah Uang 5 juta rupiah Cep Gitu Tapi ini biar apa ya Biar lebih legit Ini kan kita nggak bisa sembarangan Kalau kayak gini Gue bakal hubungi Ahli nutrisi Untuk minta Minta apa ya Minta Pendapat dari Ahlinya Kayaknya ini gue masukin videonya deh Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang Peningkatan berat badan Memang ujung-ujungnya Kembali lagi ke Gimana caranya supaya kita bisa Banyakin jumlah kalori yang masuk gitu Nah Bagaimana caranya kita bisa Akhirnya ningkatin berat badan kita Itu adalah dengan Makan di atas Kebutuhan ini Jadi istilahnya kayak Tubuh kita itu Nabung Jadi kalau misalnya Tubuh kita merasa Lah lu aja makannya di bawah kebutuhan ini Gimana gue mau nabung gitu istilahnya Ditabungnya itu nanti dalam bentuk lemak Atau dalam bentuk otot Dua ini Tapi saat kita naikin berat badan Sebenarnya kita nggak mau naikin yang namanya Lemak Karena kalau misalnya kita naikin lemak Ya tentunya tidak baik juga untuk kesehatan Dan lain sebagainya Jadi biasanya kita mau dalam bentuk Naikin otot Yaudah intinya Kalau kita mau naikin masa otot Itu memang lebih sulit Karena harus ada latihan bebannya Itu wajib Karena kalau misalnya tanpa ada latihan beban Tubuh itu dia nggak punya Stimulus Dia nggak punya alasan untuk bertambah kuat Makanya kenapa orang kalau misalnya mau naikin masa otot Ya mereka wajib harus latihan beban Dan bebannya memang harus naik terus biasanya Coba ada targetnya untuk bisa tidur dengan lebih baik Kurang lebih seperti itu Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang peningkatan berat badan Kan kembali lagi ke basisnya itu ya Keseimbangan kalori Keseimbangan energi Keseimbangan kalori itu Jadi gimana caranya supaya seseorang itu bisa makan melebihi kebutuhan kalorinya ini Nah jadi bagaimana caranya seseorang bisa makan melebihi kebutuhan kalori ini Memang setiap orang beda-beda Ada yang mereka dengan mudahnya bisa makan lebih banyak aja gitu Jadi kalau misalnya kita suruh ya udah makan lebih banyak aja gitu Dia makan lebih banyak aja gitu Ada juga misalnya contohnya seperti Mas Rian Yang makannya udah banyak banget gitu Maksudnya secara orang-orang lihat makannya udah banyak Mas Rian sendiri juga mungkin merasa saya makannya udah banyak banget nih Pagi, siang, malam saya makan terus nih Dan ya udah cukup segini sebenarnya Saya nggak perlu makan lebih banyak lagi gitu Nah dengan mengkonsumsi kayak misalnya salah satunya susu Seperti epaton white cane juga Itu bisa membantu juga Karena ada tambahan kalori di dalamnya Sama terutama mungkin dari proteinnya juga ya Karena nggak mudah gitu untuk orang-orang yang belum pernah menghitung kalori Menghitung protein Itu untuk menambah jumlah protein hariannya Nah jadi dengan minum itu Itu bisa membantu untuk menambahkan jumlah protein Dan juga menambah jumlah kalorinya Memudahkan sih Itu yang saya bilang dah tadi Kebiasaan itu Yang penting adalah Kita gimana caranya untuk bisa memudahkan kebiasaan ini Saat kita lagi membangun Sebelum memulai Biar fair, ayo kita timbang bareng-bareng Siapa duluan? Gue duluan Lo nggak ada yang ngantongin handphone kan? Jam-jam-jam Jam-jam Jeans Jam-jam aja 2 kg sendiri tuh Berarti berarti diri 48 Coba Kayaknya kembali Oh bener lagi Bener Jeans yang kanan Jeans Ya apa-apa Eh bentar, bentar Berarti gini, berarti gini Besok 1 bulan lagi Lo harus nimbangnya kayak gini Lo pakai cana jeans ini Lo pakai baju ini ya Oke Oke Eh itu di kantong lo ada apa itu di kanan? Handphone Ini kunci motor Iya kunci motor Kunci motornya 100 kilo itu Iya Kunci motor 15 gram apa? 50 Diem Daging itu jangan gerak, jangan nafas 5,11 Bang, sudah di nafas lagi? Sudah lama Sudah di nafas Ya udah, stand by ya Tepat ya Buat insert, ayo Oke Oke, kita udah kirim data-data mereka semuanya ke Ali Gizi Dan Ali Gizi juga udah ngasih tips and trick Berarti ini resmi kita mulai ya Oke Oke Siap Kita lanjutin videonya 1 bulan lagi Kita lihat siapa pemenangnya Ini kalian yang nonton video ini Ini kan videonya bakal digabungin Coba kalian post dulu videonya, kalian komen di bawah Ini piling-piling kalian siapa yang menang, coba deh Dukung tim Rian Dukung tim Ucok Hores Dukung tim Ucok 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Soalnya gue dianjuri sama dokternya, suruh olahraga juga. Jadi biar makin cepet naiknya. Ya gini lah, kejuangan gue, gue ngalahin ucok. Terima kasih telah menonton! Tiga, empat, lima, enam. A, baru enam. A, capek, A. Gimana? Dua, empat, lima, enam, tujuh. Gak apa-apa. Bagus, Cok. Baru juga mulai. Dikit aja, yaudah. Plank, plank, plank. Tadi aja belum. Tiga, dua, satu. Start. Gue harus menang. Belum, harus menang semenit gak sih kalau 15 detik sih? Harusnya semenit. Tapi ini udah berasa ya? Iya, semenit, semenit. Tiga, dua, satu. Lo kalau udah menang, 5 juta mau ngapain, Cok? Astagfirullah, Cok. Lo tau mau ngapain, Cok? Oh, udah, udah. Tapi belum mau kasih tau aja. Lo kalau mulai, kakinya gak kasih tau. Gak s**k. Gak s**k. Gak s**k. Lo kalau menang, dapet 5 juta mau buat apaan ya? Buat nambung nikah. Soalnya udah ada? Soalnya udah ada? Oh, udah lah. Soalnya kalau buat motor terus gak habis. Pacar yang mana yang jiru apaan? Eh, mau set. Nge-prank lagi nih. Lima set kalau prank lo. Empat, tiga, dua, satu. Eh, gimana lo mau menang? Lu aja olahraga setengah-setengah begini. Tuh, dimarahin trainer lo. Eh, mau kawinnya. Ini baru motivasinya. Wah, semangat nih. Lu mau nikah apa? Ini nanti karni. Oke, yuk. Ngapain bang? Kisah-kisah bang. Dan besok kita pengumuman vinylnya ya. Udah siap lo? Pasti. Tede gak? Tede-tede. Kalen keberapa nih bang? Terakhir bang. Terakhir? Terakhir. Berarti abisnya besok ya? Betul bang. Udah hafal bang harusnya cara buatnya? Udah bang, udah. Gimana, gimana? Ini takarannya tiga setengah sampai empat sendok bang. Oke, coklat ya ini ya. Betul bang. Yang vanilla udah habis bang? Yang vanilla udah habis bang. Tinggal ini. Oke, terus ke air panas. Itu berapa banyak bang airnya bang? Ini airnya bang 300 ml. Betul gak seher panas ya? Betul bang. Ini enggak tuh bang minum segera banyak? Lumayan. Lumayan bang. Berarti sehari minum berapa kali? Ini minumnya tiga kali sehari bang. Ini yang kedua ya harusnya? Betul. Nanti pas pulang. Sekali lagi. Kita ketemu besok ya. Siap bang. Kita ketemu besok. Percaya yang menang ya? Ekin menang ya? Oke. Oke menang. Oke. Satu bulan setelah challenge menaikkan berat badan dari Epitone Weight Gain. Ini masing-masing Rian dan Ucok udah kita kasih waktu satu bulan. Dan setelah dilihat-lihat progresnya itu kayaknya ada keduanya. Hari ini gue bakal ngobrol sama mereka berdua. Kita lihat hasilnya. Kita tanya testimonialnya. Lihat deh. Ini disini banyak banget kaleng-kaleng susunya. Dan ini sudah pada habis. Kita panggil Rian dulu ya. Sini kan. Apa? Aduh. Gimana kemarin? Kedekatan gemuk belum? Kok lama sih? Aman tapi lo sehat? Sehat. Gimana kemarin? Ada kendala apa? Ya paling sih sakit doang sih waktu itu sih. Oh iya? Jadi kemarin itu Rian sempet sakit. Lo sakit apa sih? Sakit. Kalo kata dokternya sih kecapean sih. Sampai gue itu bolak-balik ke dokter. Minggu pertama sama minggu kedua tuh. Ada apa sakit gak buat di Instagram? Iya. Sama aja gak sih? Tapi selama lo sakit itu berat badan lo masih bisa nambah? Masih. Dan aman-aman aja minum susu ini? Aman. Gimana? Pendapatnya gimana setelah lo ngabisin apa yang lo lakukan? Buat gue yang jarang minum susu sih gue jadi suka nih bang. Karena juga bikinnya gampang juga nih. Gue pas mau berangkat kantor gue minum. Di kantor gue minum juga abis makan siang. Terus malemnya gue bikin pas mau tidur. Jadi lo minumnya 3 kali sehari ya? Iya dong. Oke nanti kita timbang. Nanti kita timbang nih. Tapi kira-kira gimana? Lo ngerasa nambah kan berat badan lo? Merasa dong. Udah tau berapa kilo? Tau. Oke. Paham dulu Cok. Masuk Cok. Ini terlihat lebih meyakinkan. Karena kayaknya terakhir kali kita bikin video ini. Lo belum sekekara ini Cok Raham lo kayaknya makin jari Cok. Coba pamerin otak lo Cok. Wih otaknya. Waduh. Lo ngejim atau minum susu? Lo ngapain aja Cok? Minum susu. Pindahan kantor lo. Apa? Yang mau lakukan apa? Pas selama challenge sebulan? Terus olahraga pak. Apa olahraganya? Push up. Terus lompat dari. Oh lo beneran olahraga sekali. Lo olahraga nggak? Olahraga dong bareng malah. Oh lo bareng. Terus terus terus. Udah. Itu doang. Tapi lo yakin? Lo yakin berat badan lo nambah lebih banyak daripada Rian? Sepertinya sih. Ucok lebih banyak daripada pengurian. Oke. Motivasi lo apa Cok? Untuk ikutan challenge ini Cok. Ini kan challenge kita bikin di kantor tanpa paksaan. Siapa yang mau ikut. Awalnya kira-kira gue ngeliat Rian ini kurus banget. Dan Rian cerita. Dia tuh tipikal orang yang susah banget naik berat badannya. Lo mau makan sebanyak apa juga berat badan lo segini-segini aja kan? Iya. Akhirnya pas kita tanya rekan kantor siapa yang mau ikutan. Dia mau ikutan. Dia juga menawarkan diri nih. Motivasi lo apa Cok? Sebenernya bang dari dulu berat badan Ucok segitu-segitu aja nggak pernah naik. Makanya Ucok ikut challenge ini lo. Oke. Itu alasannya masuk akal dan ada hadiahnya 5 juta. Jadi itu membuat lebih back sense lagi Cok ya? Kalo menang diutnya buat apa Cok? Ada bang. Kok dia mencerikah kan Cok? Lo kalo menang buat apa? Buat nikah bang. Beli busi, beli busi. Oh iya, beli busi. Masa motor mulu. Oke kita timbang. Ada datanya nggak kemarin yang pertama? Ayo. Oke. Ayo siapa duluan. Kita tanya pemirsa dulu nih. So. Hei. Jaguan lo siapa So? Jaguan gue Ucok bang. Kenapa So? Dia effortnya tuh luar biasa. Tidak bisa dibohongi itu. Sara? Rian, Rian. Sara mau dukung Rian supaya married. Oh supaya married. Yol. Kayaknya bang Ucok deh soalnya keliatan lebih kekar. Keliatan lebih kekar Fakman. Bang Ucok. Bang Ucok. Di, lo siapa di? Gue Rian deh. Karena baru satu orang yang dukung. Lo dikhususnya apa G? Ucok bang. Lo, lo, nikah. Rian lah. Buat Imbadah soalnya nikah bang. Emang Ucok nggak buat Imbadah? Nggak kayaknya bang. Jangan dipakai judis lo Cok. Ayo bang. Ayo. Ini siapa dulu nih? Rian duluan. Oke. Iya, tangan cepet dulu. Barang-barang udah dikeluarnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. 53,8. Bentar sabar lagi loading. 53,8. Sebelumnya berapa? Sebelumnya itu. Sebelumnya berapa? 51,1. Barusan berapa? 53,8. Berarti itu naik 2,7. Iya. 2,7 kilo. Lumayan. Eh lumayan nih. Sebelumnya 2,7. Lumayan. Gue gue deg-degan. Gue deg-diksi ya. Cuman cuma minggu. Dia naik hampir 3 kilo. Nggak ngeliatan deh maksudnya. Banyak juga ini namanya ya? Iya lumayan. Cok Cok. Ayo Cok. Wow, gue Cok. Ayo Cok. Ayo Cok. Rian nggak boleh lihat harusnya. Rian nggak boleh lihat dulu. Dia kan nggak hafal loh Cok. Yang sebelumnya berapa? Oh iya. Iya Cok. Masa lo kalah Cok. Jangan tahan buka dulu. Oke bang. Oke. Kantong udah kosong semuanya. Aman doang. Dek-dekan gue. Oke oke bentar. Berat sebelumnya berapa? 47. 47,6. 47,6. 47,6. Berarti Rian. 2,8 aja Ucok menang. Berarti Ucok harus berapa targetnya? Iya kan 2,7. Dia naik 2,7. Kalau Ucok naiknya 2,8 Ucok menang. Berarti minimal Ucok harus berapa biar menang beratnya? Even Ucok 2,7 beda 1 gram. Ini berapa beratnya sebelumnya? 47. 47,6. 47,6 berarti dia harus 50,4 beratnya. 50,4. Ini kalau Ucok 50,4 atau diatasnya Ucok menang 5 juta. Kalau dia 50,3 berarti uangnya bagi 2. Sama berarti kan? Buat kita kali uangnya. Bagi-bagi banget. Giu kaku kan? Oke Ucok. Bismillah dulu Ucok. Ini gue disclaimer ya. Ini kita gak ada settingan dan mereka berdua bener-bener saling gak tau. Jadi kita juga gak tau siapa yang menang. Kita udah enggak tau. Mereka udah dengitan ya kan? Geng jee! Eh bener-bener. Masih loading, masih loading. Dan diketahkan. Tensi banget dong! Berapa berarti? 51 kurang 47,6 berapa? 3,6. Berapa? Nggak beteran lu! 3,4. 3,4k sini dulu, sini dulu duduk dulu jadi lu gak jadi kawin dong ya? ya gimana ya? Catherine kurang satu, Zupazup ilangin lah lu buat apa duitnya? ada bang, nanti handphone baru ada ya bang handphone baru tapi ini kalau dari visual ya gue bahkan gak nyangka dia naik 2,7k karena dia tinggi nah kalau misalnya Ucok, berasa nih belum nimbang juga ada berasa gedeannya ini sebenarnya Ucok juga lumayan hoki nih karena Rian sakit, lu sakit aja masih bisa naik 2,7kg kebayang gak kalau kemarin lu gak sakit? makanya siapa suruh lu sakit lu yang bikin belain dia sakit aja lu seneng gak sih Ucok? dia ketawa sini dulu abis ini lu tetep minum ya susu epetan white gennya itu udah lumayan karena kan sebelumnya dia emang susah banget naik berat badan dan akhirnya bisa naik ya oke, gue pengen ucapin selamat buat Ucok ini yang kalah masih disini atau kita singkirkan? tapi selamat juga lu udah bisa menaikkan berat badan justru kan itu penting kan? daripada lu susah-susah dari dulu gak ada hasilnya sekarang gak ada hasilnya oke? 5 juta nya dong bang oke, ini adalah saat yang lu tunggu-tunggu Cok siap banget ini penyerahan hadiahnya 5 juta rupiah silahkan diterima tepuk tangan buat Ucok selamat ya padahal kemarin aktivitasnya banyak loh tapi mungkin bisa tetep naik ya gue mau ucapin selamat buat Ucok semoga kebiasaan baik di sebulan kemarin itu terus berlanjut ya Coknya bukan karena ada challenge doang tapi lu kan gak ada salahnya juga loh olahraga lu minum susu biar badan lu bikin gede oke? selamat Cok, thank you Cok ini buat kalian terima kasih udah ngikutin challenge ini udah kepilih pemenangnya akhirnya Ucok naik lebih banyak daripada Rian dan gue juga pengen ngucapin thank you buat epetan weight gain yang udah support challenge ini ini buat kalian yang pengen nambah berat badan epetan weight gain ini cocok banget buat kalian konsumsi susu ini punya kandungan protein yang tinggi dan mudah diserap tubuh untuk membentuk masa otot epetan weight gain ini juga sudah di uji klinis di Institut Pertanian Bogor jadi ini aman untuk dikonsumsi dan terbukti secara klinis bisa menaikkan berat badan secara bertahap nah jadi ini karena naiknya bertahap badan pun jadi lebih sehat karena bisa menyesuaikan dengan berat badannya dan buat yang lagi sakit carrying tadi ini bakal ngebantu banget buat fit lagi kalau kalian mau tau lebih lanjut tentang produk mereka kalian bisa cek di instagram mereka ini gue taro disini oke segitu dulu aja ini ternyata seru juga ya bikin challenge kayak gini kalian coba tulis di kolom komen enaknya abis ini kita bikin challenge apa lagi oke ini yang kalah sampe dia pas lagi beneran sedih pas lagi garuk kepala itu 5 juta ada niat untuk trakter anak kantor gak cek? gak ada bang tadi kan 3 gimana cek? atau semuanya buat apa ini? boleh bang 1 juta kita buat beli makan makanan jangan jangan ngeri 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 langsung seribu 100 juta drads kalian terus jadi kolom 2 juta 2 juta 2 juta ini gak mau spill nombor cewek lu ya banyak ya cowoknya? ada hati yang dijaga ya? ngaiin lah pantatnya nah 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 tuh kan merasa kan inti ayo biar ceweknya liat perjuangannya nih tuh coba lu aja lu aja ala raga setengah setengah gimana cewek lu ngeliat lu ah bohongannya orang katanya duitnya buat nikah ayo usahanya setengah setengah dan semangat terus bang kacau Terima kasih telah menonton!